Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel PranTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semakin hari semakin menegangkan Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Oke guys dengan kesempatan ini saya akan menceritakan kali ini Dimana tentunya Starla dan juga yang lainnya Bahkan sempat disini ada Nila mengikuti tentunya rencana mereka ya guys Bahkan dimana tentunya Pak Jack yang mana pada saat ini sedang dipelototkan ya guys matanya Karena dimana tentunya matanya tersebut bisa membuka tentunya berangkas tersebut Yang jelas-jelas disini ada rahasia terbesar Pak Jack tersebut ya guys Nah pada saat itu nampaknya menegangkan ya guys Karena disini mereka sangat berusaha demangan semaksimal mungkin tentunya atas hal tersebut Sehingga membuat mereka nampaknya berhasil guys Bahkan disini dimana tentunya Starla dan juga yang lainnya Berhasil tentunya mengambil surat-surat tersebut atas kejahatan Pak Jack Namun disini ya guys dimana nampaknya Pak Reja pun mengatakan kepada tentunya Arya dan juga yang lainnya Atas keberhasilan mereka tentunya atas kerjasama mereka yang jelas tentunya untuk sama-sama membongkar atas kejahatan Pak Jack tersebut ya guys Lalu disini dimana Arya pun sangat senang dan disini dimana tentunya Starla pun merasa tersanjung saat itu ya guys Bahkan Fafah Kondi dan juga Sakti ataupun siapapun itu yang jelasnya kali ini memuja tentunya atau memuji tentunya Starla pada saat itu Sehingga mereka nampaknya sangat senang dan bahagia ya guys Nah pada saat itu sepertinya dimana Pak Jack yang tidak walakaya ya guys yang mana disini nampaknya Ia belum bisa bangun dari pingsannya pada saat itu Sehingga dimana Sakti dan juga Edo ataupun Starla pada saat itu senang atas kebahagiaan mereka Atas keberhasilannya atas tentunya surat-surat yang sangat-sangat penting tersebut ya guys Baiklah sebelum saya lanjutkan cerita ini saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi kesalahpahaman diantara kita tentunya ya guys Baiklah kita lanjutkan kembali ceritanya Lalu pada saat itu sepertinya dimana tentunya Pak Jack yang mana pada saat ini nampaknya mulai bangun dari pingsannya ya guys Namun Starla dan juga teman-temannya nampaknya tidak sadar ya guys Kalau memang Pak Jack tersebut nampaknya telah sadar Namun disini ia pun kembali mencari ulah ya guys sosok Jack tersebut yang jelas-jelas kali ini Ia pun mengambil HP-nya tersebut memberi tahu atau mensherlokan terhadap huk dan kawan-kawan Yang mana tentunya keberadaannya ya guys Nah pada saat itu nampaknya dimana anak buahnya pun mengetahui bahwa Kali ini Pak Jack mensherlok tentunya bahwa disini mereka pun berpikir bahwa situasinya sangat genting Sehingga mereka pun tentunya menuju ke tempat yang disherlokan oleh Pak Jack tersebut ya guys Lalu pada saat itu dimana Pak Jack sedang akan dibawa dan bahkan akan dilaporkan dibawa ke kantor polisi ya guys Namun pada saat itu dimana Arya dan juga Pak Reja pada saat itu pun tentunya akan membawa Pak Jack tersebut ke kantor polisi Namun pada saat itu mereka dikejutkan atas kedatangan anak buah Pak Jack guys Dan seakan mereka kali ini terhambat tentunya ya guys Lalu pada saat itu nampaknya ketegangan pun terjadi ya guys Bahkan disini dimana anak buahnya pun sempat melawan mereka bahkan disini Dimana Pak Jack pun yang tadinya berpura-pura pingsan tersebut Bahkan sempat berontak bahkan disini terjadilah perkelahian tentunya ya guys Saling mempertahankan satu sama lain Sehingga disini dimana Pak Reja pun mencoba untuk menghubungi polisi saat itu Agar Pak polisi tentunya bisa menuju ke lokasi bahkan sempat tentunya Diharapkan Pak polisi tersebut bisa menangkap tentunya segerombolan anak buah Pak Jack tersebut ya guys Lalu bagaimana akankah tentunya semua itu terjadi ya guys Akankah tentunya Pak Jack dan anak buahnya tentunya akan diringkus saat itu juga Ya saya rasa cukup sampai disini dulu ceritanya Saya sarankan tonton terus kelanjutannya yang menegangkan di channel ini Dan saya famitul diri Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton